Persib Bandung belum mampu mengalahkan rekor positif Bayangkara FC. Jelang pertandingan keduanya pada Jumat, 24 Maret 2023, mendatang. Diketahui Persib Bandung saat ini sedang berada di rekor kurang memuaskan dalam 5 pertandingan terakhirnya, dibandingkan Bayangkara FC, tercatat dalam 5 pertandingan terakhir. Tim asuhan pelatih Luis Mia hanya mampu mengoleksi 2 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan. Dua kemenangannya tersebut baru diperoleh Persib Bandung pada laga kemarin. Melawan Dewa United, 20 Maret 2023, dan Arema FC, 24 Februari 2023, bulan lalu. Dan untuk kekalahannya, Maung Bandung terima saat melawan tim zona degradasi yaitu Barito Putra, 27 Februari 2023, dan Persik Kediri, 8 Maret 2023. Serta hasil imbang saat melawan Persebaya Surabaya, 13 Maret 2023. Di sisi lain, Bayangkara FC sedang berada di tren positifnya dalam 5 pertandingan terakhir di musim ini. Tercatat tim berjuluk The Guardians tersebut berhasil memperoleh 4 kemenangan berturut-turut dan hanya mendapatkan 1 kekalahan. Kemenangan kemangan tersebut diperolehnya saat bertanding dengan Borneo FC, 25 Februari 2023, PSIS Semarang, 1 Maret 2023, PSS Sleman, 6 Maret 2023, dan Bali Uniten, 11 Maret 2023. Sedangkan rekor. Kemenangannya tersebut mampu dipatahkan oleh PSM Makassar pada 17 Maret 2023. Meskipun begitu, tim Persib Bandung saat ini berada di posisi kedua klasemen dan Bayangkara FC di posisi 7. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!